Halo teman-teman, kita bahas apa itu konflik Nah, konflik dalam cerita itu sangat penting Nah, disini saya akan memberikan pengetahuan sedikit kepada teman-teman Konflik itu penting untuk dibutuhkan untuk karakter belajar Disini ada beberapa konflik, tipe-tipe konflik Nah, teman-teman bisa baca disini Melawan alam, masyarakat, teknologi, sesama diri sendiri, riyadita, Tuhan, dan ketiadaan Tuhan Melawan pengarangnya juga Jadi, apakah konflik itu penting? Ya, sangat penting Disini bisa kita buat beberapa contoh konflik Menggunakan tiga prinsip yaitu Tidak bisa, tidak boleh, dan tidak mampu Nah, tidak bisa ini ada macam-macam ya, dan tidak boleh juga Tapi, ada bisa berhubungan Tidak bisa, itu berhubungan dengan alat yang dimiliki Boleh, berhubungan dengan kekuasaan Mampu adalah keahlian, berarti misalnya tidak bisa Berarti, dia tidak bisa membeli makanan Karena, dia tidak memiliki alat atau uang untuk membeli makanan Sedangkan, boleh, atau kekuasaan Misalnya, dia tidak memiliki kekuasaan untuk mengubah peraturan Dia tidak boleh merubah peraturan dalam kantor Jadi, karena dia seorang pegawai biasa Dia tidak mempunyai kekuasaan Sehingga, dia tidak boleh untuk merubah peraturan sesuai keinginannya Oke, yang ketiga yaitu Tidak mampu atau keahlian Misalnya, pemain bola itu tidak mampu mencetak gol Karena, keahlian untuk mencetak gol ke gawang lawan itu tidak dia miliki Seperti itu, penjelasannya ya, teman-teman Nah, misalnya contoh ini tidak bisa Seekor krikus, dia tidak bisa keluar dari tabung Karena, alat untuk keluar, dia tidak memilikinya Misalnya, ada kayu atau sesuatu yang bisa dia gunakan untuk keluar Nah, kalau misalnya contoh tidak boleh Yaitu, seekor krikus yang mau jadi koki Tetapi, ia tidak diperbolehkan Karena, dia tidak memiliki kekuasaan di restoran itu Ini ceritanya seekor krikus Nah, kalau misalnya tidak mampu Dia, koki ini tidak mahir Tidak mampu untuk membuat sebuah makanan yang besar Sehingga, tampak dia sangat kewalahan di gambar ini Konflik jadi menarik Karena, pemecahannya Cara-cara yang dia gunakan untuk belajar itu seperti apa Jadi, itulah penggerak dari sebuah cerita Menjadi menarik Konflik itu Oke, itu dulu video kali ini Maaf Videonya kurang prepare Karena, ada berbagai kendala hari ini Tapi, semoga besok Di video berikutnya, saya membuat video yang lebih baik lagi dari ini Terima kasih Semoga video ini menarik Dan memberikan sedikit wawasan Untuk membuat konflik yang menarik dan menantang Oke, see you di video berikutnya Terima kasih